Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pameran produk dari produsen berkualitas luar negeri, tangan pertama didukung oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo, digelar di Gedung Pusat Niaga, Lantai 6, J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, dari tanggal 23 sampai 25 Agustus 2023. Pameran bertajuk Asia Consumer Searching Expo 2023 ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pemprov DKI Jakarta, E.T. Syartika, didampingi Ketua Umum Hipindo Budi Harjo di Yuyansyah, dan sejumlah delegasi dari Tiongkok. Puluhan produsen dari luar negeri hadir sebagai peserta pameran. Kadiran mereka di pameran ini guna mencari mitra di Indonesia untuk membuka pabrik, investasi, dan distribusi. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Idyansyah mengatakan Hipindo tidak akan menjadi tuan rumah di dalam negeri. Tetapi juga sebagai asosiasi yang keluar negeri, salah satunya mendukung pameran-pameran yang mendatangkan turis B2B ke Indonesia. Hipindo sudah langsung aturkan mereka berbelanja di shopping mall mana, makan di mana, atau wisata kuliner untuk membantu pemasukan sektor offline. Hal senaranya juga disampaikan Direktur Eksekutif Hipindo, Flora Tejo, dalam sambutannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Flora mengatakan di sisi lain, Hipindo juga mendukung barang impor masuk secara resmi, melalui pelabuhan, dan mempunyai distributor, dan melakukan perdagangan baik di online maupun offline. Hereby we also support a new regulations from our governments that only items that below 100 US dollar or 1.5 million rupiah cannot be sold by cross border scheme. So, this is a real effort from Hipindo to make sure offline and online retail will get only official items that goes to Indonesia officially with tax, SNI, back home, and sold by official distributor in Indonesia. The CSE Exhibitions or Asia Consumer Sourcing Expo is an exhibition that brings qualified product from qualified producers from China, NINGBO, that willing to fight partner in Indonesia to open factory, investment, and distributor. Sementara itu, Sekretaris Dinas PPK UKM, Pemprov DKI Jakarta, E.T. Syaritika, mengatakan, event seperti pameran menjadi salah satu faktor yang ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Diketahui bersama, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2020 merosot tajam. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dilanda bencana kesehatan yang begitu hebat yakni pandemi COVID-19. E.T. berharap pameran Asia Consumer Sourcing Expo 2023 dapat bermanfaat bagi UMKM di tanah air, sektor pariwisata, dan para tenaga kerja Indonesia. Menurut seri, pameran ini menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi atau membangun kolaborasi yang baru antara pelaku usaha di Indonesia maupun Tiongkok. Penyelenggaraan acara Asia Consumer Sourcing Expo 2023 merupakan pameran yang menampilkan produk dari produsen berkualitas luar negeri yang mencari partner di Indonesia untuk membuka pabrik, investasi, dan distribusi. Harapan kami penyelenggaraan kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan potensi bisnis di Indonesia, khususnya Jakarta, berkolaborasi dengan UKM sebagai sarana pengembangan UKM. Melakukan wisata belanja di Indonesia, khususnya belanja produk-produk UKM, meningkatkan investasi di gedang industri dan perdagangan, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta maupun di tingkat nasional. Pusai membuka asisan perekonomian dan keuangan setda Provinsi DKI Jakarta Sri Harihati dan Ketua Umum Hipindo Budi Harjo meninjau pameran. Selain di Indonesia, pameran ini juga telah diselenggarakan di Singapura minggu lalu dan di Manila bulan Oktober. Diharapkan pameran CSE ini menjadi wadah bertemunya para supplier dari Cina dengan pengusaha lokal di Indonesia sehingga terjadi kesepakatan kerjasama. Tim Elegent Media melaporkan.